Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone. Dan di video kali ini gue coba untuk nonton Battlefield ya. Nonton Battlefield yang ada di Kingsland KVK1. Ya ini belum bisa buat flag tapi baru hanya battle di altar sini, sini, sini dan juga sini. Ada 4 titik Battlefield. Dan kalau lu tanya ini dari KD berapa aja? Keterangannya cukup simple yaitu ini dari 3, 3, 3, 7, 3, 8, 3, 9 dan juga 40. Jadi intinya ini kepala 3, 3, 3 lah kurang lebih seperti itu. Kita akan coba nonton aja karena by the way disini belum open dari altarnya. Tapi kita coba aja liat-liat dulu apakah ada command-command unik di KVK1. Tentunya kita akan coba liat-liat dan kalau ada yang menarik kita akan coba minta reportnya. Jadi kalau gitu langsung aja kita let's go. Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada. Dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya. Yang dimana website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian. Yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games. Dan juga ada Rekber dan Meatman all games juga. Ada jasa joki, ada jasa convert dari Paypal, Crypto, Wise, sampai ada Western Union. Dan juga ada yang namanya Bot Race of Kingdom. Ada juga jasa joki migrasi. Dan juga ada jual beli akun. Nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com. Dan bukan hanya itu. Di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale. Dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go. Oke tonton semua. Jadi bisa dibilang ini kan 3 versus 1 ya. Dimana dari pihaknya 38 ini adalah Rishing Star cuy. Jadi mereka coba untuk menguasai banyak yang namanya altar. Yang pertama mereka coba menguasai disini. Dimana ini udah dihuni dengan member-member 38. Dan mereka udah buat formasi defense disini. 39 coba buat ganggu tapi akhirnya 38 coba untuk keluar. Ini lokasi titik pertama yang pengen dikuasain sama 38. Udah itu yang pasti juga disini. Karena ini dekat wilayah mereka. Ini pasti bakal dikuasain juga sama 38. Dua titik. Dan satu lagi itu ada disini. Yaitu punya yang 40 akan diganggu juga sama 38. Karena udah terlihat cukup jelas ya. Mereka buat murder ball atau sebagai ancaman bagi pihaknya 40 itu di sekitaran sini nih. 38 tuh. Jadi udah jadi ancaman menurut gue dikirkan yang 40 ya. Bagi pihak 40 ini ancaman banget. Terus di sisi atas ini gue gak tau ini bakal direbut juga atau enggak. Tapi GG sih kalau mereka misalkan mau sampai ngambil seluruh altar yang ada sih GG parah ya. Kayaknya bakal diambil juga sih. Ini 38 soalnya dulu bisa liat ya. 38 disini bakal coba untuk menguasain 4 altar. Dan kita lihat aja apakah berhasil gitu ya. Oke lah kalau gitu. Kita akan coba nonton dulu di sisi sebelah sini dulu yang pertama ya. Dan tentunya kalau ini udah kerebut. Kalau ini udah kerebut. Padahal udah punya mitiknya 38. Kita akan coba geser ke altar yang lain. Kita akan lihat perjuangan mereka seperti apa gitu ya. Oke. Disini dari pihaknya 39 udah coba untuk merangsak masuk tipis-tipis ya. Lo bisa lihat. Mungkin tinggal tunggu arahan dari buff raja aja. Baru saling tumbur menumbur ini. Oke. Dan kalau kita lihat disini kedua pihak udah mulai hadap-hadapan ya. Udah mulai seawar kayaknya. Kalau di aslinya ini mereka. Udah saling teriak-teriak ya. Deket banget jaraknya. Tinggal maju dikit lagi aja nyampe ini. Oke. Bener-bener nunggu instruksi buff raja kemungkinan besar. Oke. Udah mulai ada suara decingan pedang ya. Dan bisa lihat disini. Dibuka dengan T5 dari pihaknya 39 dulu di awal cuy. Yaitu menggunakan Charles Martell ya. Charles Martell dan siapa ini? Charles Martell dan juga YSG. Dan YSG-nya GG banget. Expertise ya. Gokil. Dan ada yang pake Bellisarius buat di battlefield. Oke. Saya ngerapis segelangin dulu biar enak nonton ya. Dan kalau kita lihat disini. Dari pihaknya 38 itu sebenernya gak terlalu rame ya. Pihaknya 38 gak terlalu rame. Jadi kemungkinan besar 38 juga akan berat sih. Kalau mau nge-defense disini ya. Dengan komposisi pemain yang seperti ini. Dan ditambah lagi dari pihaknya 39 pun nge-aktifin buffer aja disini mereka. Oke. Dan lo bisa lihat disini ya. Sebagian member-member dari pihaknya 38 udah ada yang pulang. Ya kan. Dan ini mundur mereka. Gue gak tau kenapa mereka mundur dari pihaknya 38. Oke. Mereka ngincer apa gue juga gak tau. Tapi yang juga disini ada Bodhika. Bodhika epic dengan Cao Cao. Dan diisi dengan mixed troop. Ada archer. Ada cavalry. Dan juga ada infantry. Ini reportnya pasti bakal bonyok banget sih. Kalau pake Bodhika dan juga Cao Cao. Dihuni dengan komposisi command dan mix. Tapi gue coba minta reportnya dulu. White. Oke. Gue udah minta reportnya ya. Nanti kalau di akhir mudah-mudahan dia baca chat gue. Tapi kalau lihat disini. Damage yang masuk sih 1300 tuh. Bisa lihat ya. Dalem banget cuy. Dalem banget ya. Tapi karena Bodhika sesekali bisa ngenain 2000 ketika di ngeluarin damage skillnya. Tuh 1200 tinggi. Ini karena di skill keempatnya dari Bodhika epic ya. Dimana ada peluang 25%, 50% dan juga berapa persen gitu. Buat ningkatin damage normalnya. Dan kalau kita lihat disini. Bentar ada Bodhika epic ya. Gue juga punya Bodhika epic by the way. Tapi dimana ya. White. Loh. Bodhika epic gue hilang ya. Oh ini Bodhika epic. Nah ini di skill keempat. Punya peluang-peluang ini dia cuy. Bisa ningkatin damage 50, 100, juga 150. Itu yang buat tadi damage-nya sakit ketika dia ngeluarin skill ya. Oke. Tapi dia menang kayaknya by the way. Anjir. Dia pake emoticon. Emoticon. Gokil. Oke lah kalau gitu. Dan kita cek disini kondisinya pihaknya 38. Bener-bener mereka berat. Kalau mereka mau full nge-defense dengan komposisi pemain yang sedikit gini. Bukan bener-bener berat. Dan mereka cukup berani ya. Pengen coba nguasain 3 altar. Atau bahkan 4 altar cuy sekaligus. Cukup berani menurut gue. Oke. Mengingat disini altar open-nya dikit lagi. Kurang dari 10 menit. Atau lebih tepatnya 5 menit lagi open. Dan battlefield bener-bener dipukul mundur. Punya 38. Oke lah kalau gitu ya. Gue gak tau 38 bakal buat murder ball lagi disini atau enggak. Buat ngerebut AF atau runtuhan. Bukan AF tapi runtuhan miliknya 39. Karena udah pasti kalau misalkan kondisi member-nya seperti ini. Ya pasti bakal susah sih mau milikin punya runtuhan ya. Oke saat ini mereka dipukul mundur. Tapi 39 gokilus sih. Ketemu juga komen aneh tadi kita pakai The Bodica dan juga Chow Chow. Dan gue udah minta reportnya cuman belum dikirim. Oke kita coba skip dulu disini. Coba kita lihat altar yang 40. Apakah altar yang 40 bakal aman disini. Mengingat 30. Oh ternyata disini 38 ditumburin sama 40 ya. 40 sadar betul kalau ini ancaman cuy. Jadi mereka gimana caranya. Ngusir jauh-jauh sebelum open altar ya. Oke. Dan lo bisa lihat ya. 40 modal banget mereka pakai buff raja. Tapi dari tadi kurang 38. Belum ada buff raja yang turun ya. Dan battle terkesan ke bagi-bagi. Jadi malah gak efektif gitu loh. Tapi so far sejauh ini mereka belum bisa menguasain ruin sama sekali karena belum open. Tapi yang di bawah tadi di zonanya 39 sudah mulai kalah. Dan di zona 40 hanya buat murder ball. Belum sempat maju tapi sudah ke pukul mundur juga. Dan lo bisa lihat disini. Dari komposisi komandanya ada pihaknya 38 juga. Banyak yang AFK. Ruslan R nih AFK. Tuh banyak yang AFK mereka hanya sekedar ikutin mark tapi udahnya ditinggal. Jadi banyak yang gak ikut battle ya. Ada yang pakai tutmus dan juga YSG. Dari pihaknya 38 dengan komposisi power 24 juta. Mungkin gue coba minta reportnya dulu tutmus ya. White. Oke gue udah minta reportnya. Mudah-mudahan dia baca ya. Yang bodika tadi belum baca dan yang juga belum ya. Oke lah tapi kalau disini 38 gak akan bisa bertahan lebih lama. Karena bantuan pun gak ada yang datang disini. Dia punya 38 ya. Jadi bisa dibilang murder ball disini ditinggal sendirian cuy. Oke. Jadi bulan-bulanan ya. Ini Belisarius yang ngacir pun gak luput dari kena gengnya lebih selesai disini. Bahkan calon-calon mati ini cuy. Oke. Belisarius dengan Minamoto gak tau kenapa hanya muter-muter. Gak ada niatan coba untuk masuk kesini terus kabur atau gimana ya. Dia hanya muter-muter doang. Terkesan kayak... Tengaja gitu ya. Oke. Dan lu bisa disini rontok ya. Dari murder ball 38. Gak bisa bertahan lama cuy. Murder ball 38. 40 T5 nya juga ada parkir disini. Bisa lo liat ya. Punya... Punya 40 T5 nya. Oke. Ini di geng bank. Richard dengan juga Sun Tzu. Jadi bulan-bulanan damage yang masuk 2400. Ini coba untuk kabur pake Richard dan juga YSG ya. Ya oke lah. Richard dan YSG itu percayalah sama gue. Gue pake dia lama. Sekitar setahun lebih. Gue pake ini komandan. Dan dua-duanya expertise menggunakan equipment legend full defense. Dan lo tau apa yang terjadi hasilnya? Itu gak bisa nambahin kill point lo sama sekali. Walaupun lo pake YSG di second commandernya. Entah karena memang kondisinya pada waktu itu gue pake aksesoris full defense. Tapi saat gue pake dulu belum ada aksesoris infantry full attack gitu. Belum ada satu set attack gitu. Jadi adanya memang full defense ngacak. Tapi kondisinya ya gitu. Reportnya gak akan bisa dapet maksimal. Terkesan kayak samsak aja digebukin. Tapi gak ada feedbacknya apa-apa buat lo. Jadi mendingan jangan coba-coba pake komandan itu ya. Karena lo pasti bakal bonyok banget. Oke disini bisa dibilang 40 menunjukkan trend positif mereka. Dimana mereka berhasil ngusir 38 dari area mereka. Yaitu dari area ruin mereka. Dan sekarang kita coba lihat disini. Apakah dari pihaknya yang kuning atau 37 ada pergerakan. Disini 37 kayaknya emang gak ada pergerakan sama sekali ya. Mereka 37 kayaknya emang udah nunggu untuk kingsland doang kayaknya. Jadi fix ini bakal dapetin 38. Kalau misalkan 40 gak merangsak maju kesini. Dan juga calling ini pasti fix juga. Karena ini kandangnya 38 kan. Berat cuy. Dari pk 39 atau 40 kalau masuk kesini berat banget. Karena rame yang murder ball disini. Tapi kalau kita lihat lagi di bawah sini. Apakah ada yang melakukan aksi-aksi lagi? Oh gak ada ya. Udah open sekarang. Tadi kita sempat lihat di atas belum open. Kapan kita pindah kesini sudah mulai open. Dan ya fix ya. 39 bakal nguasain altar disini. White. Oh ya dapet 39 ini mafix ya. Oke. Gak cukup kuat ternyata. Dari pihaknya 38. Kalau pengen nguasain 4 altar sekaligus ya. Gak cukup kuat. Karena mereka terbatas ya dari segi pasukan. Tapi kok belum dapet juga ya. Gak lama ya dapetnya ya. Apakah masih ada pihaknya 38 disini? Harusnya sih gak ada ya. Ini 39 semua nih. Tapi kenapa belum dapet ya? Udah berlangsung 1 menit lho. Oke. Kita tunggu aja. Dan ini gue ada chat. Coba bentar gue cek dulu chatnya. Oke. Ini orang Indonesia ternyata. Oke oke. Dan coba gue lihat dulu disini reportnya ya. Sebenernya ini power besar cuy. Untuk hitungan di KVK 1 ya. Power 20-an juta. Terbilang cukup normal dan besar lah bahkan ya. Tapi ini reportnya cuy. Kalau gue lihat disini. 14.000 dengan 39.000. Dapet KP 394. Dengan poin bunuhan. Lawannya dapet 144. So far sih menurut gue ini lumayan bagus ya. Ini lumayan bagus cuy. Dan kalau gue cek buff pasukannya. Dengan kondisi YSG 5553 ya. Dan tutmusnya 5521. Gokil sih. Gokil ya. Ini kalau YSG nya udah expertise. Baru terasa sakitnya nih. Karena di miss killnya bisa meningkat 50%. Terus kill 1 juga halbisnya di 1700. Dan juga ngelinker 5 target. Gokil. Tinggal diperbagus saksesorisnya aja sih. Tapi gue yakin tutmus segini untuk hitungan KPK 1. Udah bagus sebenernya. Cuman ya mungkin kurang diaksesoris aja. Oke lah kalau gitu ya. Tapi ini kena di miss area. Kayaknya kurang aksesoris dia. Karena kena di miss area dari Bybas atau Affleet. Kenanya masih tinggi ya. Oke. Nanti gue cuma minta aksesorisnya ya. Kayak gimana. Oke. Disini udah dapet 39. Jadi 38 akan sulit mengerebutnya lagi. Hmm. Disini. Oh. Ternyata disini 38. 38 gak terima. Murderball dipukul mundur. Atau diusir gitu aja ya. Akhirnya mereka coba untuk ngerahin lagi. Dengan serangan balasan disini cuy. Tentunya dengan ngebawa pasukan yang gak sedikit. Dan juga menggunakan buff raja ya. Menarik cuy. Tapi disini kenapa dari 40 banyak yang AFK nih. Aduh duduh. Banyak yang AFK dari 40 tentunya. Ini bukan satu kabar yang baik ya. Bagi pihak yang 40. Ini juga ada yang pake Johan. Dia tuh ada yang pake Kusonoki. Ya ini ada yang bawa grobak T1. T4. Gue gak tau pake komandan apaan. Gokil lah intinya. Kusonoki sih masih oke. Tapi kalo Johan ini gue gak tau nih. Esensinya apa gitu. Dia pake Johan. Untuk cakupan di KVK 1. Dan battle di Kingsland gitu ya. Oke ini. T5 dari 40 pun. Sebenernya gak tinggal diam ya. Mereka pasti akan coba untuk nge-push-nge-push lagi. Tapi disini T5 dari pihaknya 38. Yang coba untuk terus merangsek masuk. Atau ngedorong mereka keluar. Dengan cara dia terus maju ke garis depan. Oke. Dan akhirnya tipes ya anjir. Akhirnya tipes sih. Dan dia juga troopsnya gak full ini ya. Gak full apa. Gak full infantry sebenernya. Ada Cavalry-nya nih. Gila. Ya martial sebenernya kalo dikasih Cavalry pun gak ada problem ya. Gak ada problem. Semua skill tetep aktif. Cuman yang Cavalry-nya gak dapet buff. Kurang lebih seperti itu. Dan ini gue dapet apa lagi? Oh dia punya 1 helm dragon. Ternyata kurang 5 batu lagi buat 6 pazira dragon. Enak lebih kenceng larinya sih. Kalo dari wreck masih enakan kuso menurutku. Oke. Tapi Kusonoki. Kusonoki sama aja gak ada march speed anjir. Kusonoki pun sama gak punya march speed ya. Henry yang punya march speed. Jadi pake Kusonoki sama tutmus sih. Kayaknya bakal sama aja sih. Bahan kebutan tutmus. Tau gue tutmus punya march speed loh malahan. Oh kecepatan wrecknya bahkan ya dibilang ya. Bukan march speed ya. Karena march speed emang bener sih tutmus. Jadi dibilang kan lebih kebut gitu. Cuman kalo pake Kusonoki lebih cepet aja ngeluarin demi skillnya. Apa sama aja juga sih. Kayaknya wrecknya ya. Racknya pun sama aja. Salah gue pikir tadi. Dia bilang Kusonoki lebih kebut. Ternyata salah ya. Ternyata Kusonoki lebih cepet ngeluarin skillnya dari asumsi dia. Tapi ya so far oke lah ya. Di sini dari pihaknya 38 ya lo bisa lihat. Mereka dipukul mundur sama 40. Murderball diusir pulang. Dan sekarang mereka coba datang lagi. Dengan pasukan lebih banyak. Dengan komposisi komandan juga yang gak abal-abal. Dan juga troopsnya ada dilengkapi dengan T5. Akhirnya mereka bisa ngusir dari pihaknya 40. Dari altar kegelapan di Kingsland. Berarti kalo kita lihat. Mereka nguasain 3 altar ya. Ini pasti nguasain sih. Karena 97 nya agak ngelamun ya. Apa? 3-7 nya sorry. 3-7 nya agak ngelamun gitu. Ya oke lah kalo gitu ya. Ini yang gue kenapa gak bisa live. Karena emang kondisinya masih KVK 1 itu. Battlefield nya pasti gak terlalu rame-rame banget gitu ya. Jadi ini penyebab gue. Kenapa gue gak ngelive nonton. Karena gue pengen coba fokus nonton Battlefield nya terlebih dahulu. Oke. Ini mereka dapet. Dan apakah mereka juga bakal ngambil. Di sisi sebelah sini. Mengingat ini juga gak terlalu rame sebenernya. Pihaknya 39. Asalkan pihak ke-38 mau dateng dengan komposisi troops. Dan juga jumlah yang sama. Tentunya bakal bisa banget juga sih buat nge-r39 disini. Kalau sekiranya mereka mau. Kita tunggu aja ya. Apa pergerakan mereka selanjutnya. White. Oke teman-teman semua. Disini ternyata mengejutkan ya. Gue pikir 40 gak akan maju ngelawan lagi. Tapi ternyata 40 coba untuk maju ya. Dan ngambil kembali altar yang mereka punya gitu ya. Yang harusnya jadi jatah mereka. Dan kita lihat disini kondisinya Battlefield nya. Lo bisa lihat ya. Ada yang pake Scipio Epic disini. Gue ngeliat skillnya. Tapi gue gak tau yang mana orangnya. White. Scipio Epic. Nah ini nih 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 nih. Dia pake Minamoto dan juga Scipio dari 40. Dengan power disini 15 juta ya. Gue gak tau ini sebagus apa. Tapi mari kita usaha coba minta reportnya. White. Oke gue udah minta reportnya. Gue rauh gue penasaran ya. Minamoto Scipio itu gimana gitu. Gue juga soalnya belum pernah ngeliat. Dan gue juga belum pernah maket Scipio di KVK 1 gimana. Jadi rasa penasaran tuh pasti ada aja cuy. Oke lah ini ada pake Sunzu dengan Mehmet. Sunzu Mehmet di KVK 1 tentunya masih kurang worth it. Karena konteksnya Mehmetnya belum ada museum. Gitu kan. Jadi masih agak kurang. Ini ada yang pake Toothmose. Eh apa. Imhotep ya. Ini dia pake Adfleet dan juga Imhotep. Tapi kalo pake Adfleet Imhotep. Battle nya bukan kayak gini sebenernya. Harusnya dia mundur ikut murder ball punya 3-8. Harusnya. Karena Imhotep dan juga Adfleet itu tipikal-tipikal support. Jadi kalo Battlefieldnya di garis depan sendirian. Gak kepake sama sekali cuy. Bentar. Kalo lihat disini Imhotep ya. Dengan skill-skillnya. Dia bener-bener support ya. Dia bisa ngasih peningkatan damage 30% lebih banyak nih. Untuk musuhnya. Udah itu musuh juga bakal kirakan rack 50 per detik. Jadi bisa dibilang ya. Harusnya dia join dengan kondisi ini sih. Kondisi murder ball sih. Jadi Adfleet dengan ini worth it banget cuy. Sebagai tipikal-tipikal command support ya. Oke lah kalo gitu. Karena skill 1 nya bagus banget. Tapi balik lagi ya. Tipikal-tipikal support kayak gini. Gue gak tau reportnya itu seperti apa. Karena gue gak sempet minta tadi. Kepuru tewas ya. Oke lah kalo gitu. Tapi disini 440 berhasil menguasai altar mereka lagi. Dan 39 dipukul mundur ya. Dan lo bisa lihat disini cuy. Eh bukan 39 sorry. 38 dipukul mundur ya. Oke. Tapi seru sih nonton di KVK 1 kalo kita bisa fokus nonton battlefieldnya ya. Karena banyak komandan-komandan yang bikin wawasan kita jadi makin luas soal komandan di KVK 1. Karena kita gak mungkin pake komandan gitu. Jadi kita belajar dari orang lain. Bagus atau enggak gitu ya. Tinggal kita tunggu aja. Dapet reportnya atau enggak nih. Ternyata 40 bener-bener mukul mundurnya sampai jauh banget ya. Ini udah pake Sun Tzu. Dan juga YSG. Yap bener. Tapi YSG nya gak ekspertis. Kalo bilang Sun Tzu YSG bagus gak? Harusnya bagus. Tergantung skill dari YSG nya. Kalo skillnya ekspertis bagus-bagus aja cuy. Bahkan buat di KVK 2 pun bagus banget. Sun Tzu dengan si YSG ya. Karena mereka bisa dibilang kalo Sun Tzu dengan YSG udah duetin masih masuk buffnya. Sama-sama di skill keempat punya peningkatan di miss kill. Bedanya kalo di Sun Tzu itu cuma 20%. Tapi kalo di YSG dia bisa 50%. Jadi masih bersinergi tuh. Walaupun troopsnya diisi full infantry no problem ya. Gak ada masalah cuy. Bener-bener gak ada masalah. Karena YSG itu bener-bener untuk di KVK 1 dan 2. Dia bisa mimpin semua jenis troop. Asalkan taruh di second commander. Oke lah kalo gitu disini bener-bener diusir ya. 38 ya untuk pulang kampung cuy. Oke lah kalo gitu. Tapi disini so far sejauh ini masih belum dimiliki balik sama 40. Tapi kita tunggu aja. Harusnya 38 tadi gaya battlefieldnya. Siapin cavalry 1 ya atau 5 gitu ya. Untuk muter-muter dalam sini. Biar gak hilang gitu status pemilikannya. Tapi ya oke lah ya. Gua yakin 38 juga have fun doang kok. Buat battle. Oh ini beda ya. Itu beda cuy. Gua pikir tadi gua dapet report dari yang gua minta ya. Wait, 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 wait. Ini ada yang skill banteng. Ini siapa by the way? Apa lagi Yuskah? Kayaknya sih. Oke lah kalo gitu kita tunggu aja. Momen battlefield rame-rame nya lagi gimana-gimananya. Wait. Oke, tonton semua. Dan kalo kita liat disini kondisinya. Pihak yang 40 juga coba untuk ngeganggu murderball yang dibuat sama 38 ya. Ini aliansi dari RC ini punya 40 by the way. Dan mereka coba untuk ngeganggu murderball 38 disini. Biar gak nyampe di area altar mereka ya. Oke. Kerja sama yang Ciamik menurut gua ya. Dimana aliansi top 1 mereka. Atau top 1 kayaknya ini ya. Dari 40 nya ini. Nguasain coba altar. Dan dari aliansi top 2 atau berapanya gua gak tau disini. Tapi beda aliansi mereka coba untuk ganggu 38. Biar ketika nyampe disini troopsnya sudah gak di puncak performa lagi. Atau hellbarnya udah mulai sekarat-sekarat lah. Atau setengah-setengah gitu ya. Oke kalo gitu. Oke tonton semua. Kalo disini sudah mulai bertumbuk ya. Antara 40 dan juga 38 ya. Dimana disini gua belum ngeliat ada kombo-kombo yang menarik lagi. Wah ini dari Oxford ya. Yang ngasih gua screenshot tadi. Soal reportnya. Pake tutmus. Oke. Ada yang pake Sun Tzu dan juga Imhotep. Perikles. Sun Tzu Perikles ya dari Aqua ya. Bagus gak sih Sun Tzu Perikles. Coba gua minta dia ya. Oke. Gua coba minta reportnya tadi. Cuman belum dibaca kayaknya. Karena gua penasaran juga jadi Sun Tzu Perikles. Kan Perikles tuh 11-12 kayak Martel ya. Bisa nyerep damage 1200. Kalo si Perikles cuma 1000. Ya 11-12 lah. Namanya juga kelas epic gitu kan. Nah gua penasaran nih. Untuk reportnya gimana. Perikles juga bisa ningkatin ini ya. Bonus healing ya. Jadi komanden-komanden yang punya healing. Itu bakal kebooster efek healingnya. Cuman gua gak tau nih. Sun Tzu itu punya healing atau gak. Kayaknya gak ada di Sun Tzu ya. Kayaknya Sun Tzu gak ada healing deh. Jadi pasti bakal ngebuang untuk skill yang itu ya. Oke. Tapi saya mengejutkan disini 38 berhasil coba untuk merangsak masuk. Dan mereka mukul mundur aliansi dari 40. Yaitu aliansi dari RC. Bentar. Kalo gua liat disini aliansi RC ini. Itu RC Royal Crimson ya. Dan kalo gua cek anggotanya disini. Mereka member 3340. Bener cuy. Tapi gua gak tau ini aliansi top 1 atau top 2 ya. Oke. Tapi lumayan besar loh powernya. Power aliansinya. Cuman yang battle emang gak terlalu rame aja. Tapi kalo dibandingin sama 38 yang sekarang. Kondisinya ya mirip-mirip tadi ya. Mirip-mirip cuy. Sama rame nya gitu. Oke. Ini ada Pericles ya. Dengan YSG. Dia duetin. Oh. Kill cuy. Pericles YSG coba. Oke lah. Kalo gitu ya. Oke. Tonton semua. Di bawah disini ada 3 March ya. 3 March. Dia pake. Skip you. Dan juga. Siapa ini. Skip you Osman gitu ya. Coba untuk nge-hit Martel. Tapi damage yang masuk. Gila 1200 bro. Gokilnya tadi coba nge-hit nih. Kena damage area sunuju kecil-kecil mati. Tontonnya ya. Gila kalo gitu. Ternyata bisa liat damage normalnya jauh banget. Oke. Damage normalnya jauh 2000 loh. Wah kacau 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 kacau. Bonyok. Ini AFK lagi anjir. Bisa-bisanya mereka lagi battlefield gini. Terus AFK ya. Padahal awalnya ikut murder ball gitu. Jadi bulan-bulanan cuy. Oke lah kalo begitu. Dan disini 38 lagi-lagi membawa komposisi pasukan. Yang gak sedikit ya. Dimana cukup banyak cuy. Mereka coba untuk nyerang sisi sebelah sini. Tapi dari PK-40 juga mereka gak kalah rame ya. Mereka ngerahin banyak March juga disini. Dan bisa liat ya. Oke lah kalo gitu. Oke. Yang target pertama adalah dari Kusonoki ya. Kusonoki dan juga YSG gue gak ngerti kenapa troopsnya diisi dengan infantry. Bener-bener gak ngerti gue. Kusonoki YSG dikasih infantry ini kolak ukurnya apa gitu ya. Udah pake Jepang. Jepang sebenernya jarang banget gue liat ada di KVK SOC ya. Peradaban Jepang. Jarang banget. Gue gak ngerti sih kenapa. Cuman kalo dari asumsi gue. Jepang itu jarang dipake. Karena konteksnya. Dia lebih ke arah buat macul sih ya. Dia tuh bisa ngasih March Speed buat pengintai 30%. Yang notabene kalau sudah di KVK 2 udah gak kepake lagi. Buat apa scout kebut-kebut gitu kan. Jadi gak akan kepake buat battlefield. Udah itu yang terakhir kecepatan macul. Untuk seluruh resource ya. Resource disini gak termasuk gold ya. Karena gak ada keterangannya cuman SDA. Atau sumber daya alam aja. Kayak misalkan wood, wood, stone dan juga gold. Itu kecepatan macul 5%. Tapi untuk serangan cuman 3%. All troops tapi. Udah gitu doang. Yang kepake battlefield cuman satu gitu buffnya. Beda sama peradaban-peradaban lain infantry. Kurang lebih seperti itu ya. Peking jauh lebih worth it kan. Dia punya damage counter attack. Punya damage attack juga kalau gak salah. Apalagi Ottoman juga jauh lebih worth it kalau main Archer. Kalau main Archer sih Ottoman ada base ya. Ada bonus March Speed. Archer 5%. Ada bonus HP kalau gak salah ya. HP atau attack gitu. Lupa gue. Tapi untuk March Speed untuk all troops. Kalau pake Ottoman. Itu ada bonus HP atau attack. Lupa bisa lu cek sendiri. Berarti yang terakhir ada bonus peningkatan damage ke 5% untuk all troops juga. Jadi bener-bener worth it kalau lo main Archer pake Ottoman sebenarnya. Berarti kalau misalkan lo gak suka dengan tampilan desain CH-nya. Kayak gue tuh kurang suka melihat tampilan desain CH-nya. Itu gue ganti pake desain yang lain gitu ya. Oke lah kalau gitu. Kita tunggu aja murder ball-nya rame. Dan petah battlefield-nya. Let's go. Oke tonton semua. Secara mengejutkan gue gak tau apa yang bakal dilakuin strateginya sama 38. Karena kalau gue liat disini mereka semuanya tertuju ke satu tujuan yaitu disini. Nah gue gak tau nih kenapa mereka pindah kesini dan ninggalin altar yang mereka coba untuk rebut ya. Atau mungkin mereka udah mager juga buat ngerebut ginian gitu ya. Karena emang kalah masa mungkin. Jadi mereka mengambil win-win solusi aja kalau gimana kalau nyari kill point lewat aliansi yang tadi gitu ya. Oke lah kalau gitu kita tunggu aja. Apakah masih ada battle-battlefield yang coba untuk ngerebut dari altarnya. Mengingat disini masih ada battlefield tapi tinggal bagian cuci bersih aja sih kayaknya. Dimana cuma pembantaian member-member 38 aja disini. Ya kalau liat tuh. Bener kan pembantaian kan. Dimana 1 March 38 ngelawan segitu banyak. Punyanya 40 gitu. Gimana gue gak bilang pembantaian coba. Oke lah. Langsung pulang coy. Dari Harun ya. Dia pakai Minamoto Chow Chow coy. Kayaknya masih mau 38 tuh. Iblatnya berubah cuy. Jadi belok ke depan pasnya punya 40 yang di sisi sebelah sini. Oke tonton semua. Setelah gue tunggu cukup lama ternyata kondisinya disini 38. Coba untuk nge-push lagi ya. Coba untuk nge-push lagi. Dan yang tadinya mereka buat murder ball di depan pasnya sini sudah mulai pada bubar. Bisa liat ya. Dan ini RC dari pihak yang 40 juga coba untuk merangsak maju cuy. Dimana mendekati altar disini ya. Jadi kemungkinan 38 bakal berat cuy. Mau ngegeser 40 di altar ya. Atau di aliansi yang RC nya maju. Dan ini 40 T nya sebagai defender disini. Oke kita lihat disini murder ball. Mereka sebenarnya masih proses untuk jalan ya. Dan sebagian ada yang AFK nih. Kayaknya bakal kalah sih. Oke lah kalau gitu kita akan coba lihat aja cuy. Kemungkinan besar bakal kalah sih. Oke tonton semua. Disini pihaknya dari 38 udah coba untuk maju ya. Dibilih disini. 38 udah mulai maju tapi secara koalisi mereka. Atau dari 40 nya disini kayaknya udah mulai maju juga sih. Tuh bisa liat ya. Tuh. Mereka udah buat murder ball disini. Ini ya kemungkinan besar bakal ditumbukin dengan 2 aliansi sih 38 nya ya. Ini kayaknya cuma battle-battle buat nyeri kill aja sih. Nggak terlalu serius-serius banget kayaknya di pihak 38 ya. Karena secara dapetin 3 altar tuh udah worth it banget menurut gue. 3 altar tuh. Oke lah kalau gitu. White disini kondisinya battle fieldnya lo bisa liat ya. 38 coba untuk masuk di dalam runenya. Cuman ini. Tuh 40 perdatang ya. 40 perdatang. Tapi kayaknya kualitasnya 40 ini. Kalau dari segi battle field ya gue liat ya. Mereka banyak yang pulang loh. Battle field dengan 38. Emang 38 juga ada yang pulang sih. Lo bisa liat nih. Kayak gini pulang. Cuman 40 lebih banyak yang pulang coy. Atau mereka lebih banyak yang AFK kayaknya ya. Oke lah. Tuh lagi tuh coy. Kalau banyak yang AFK gini sih beda cerita ya. Paling andelannya ya tadi dari RC nya merapat kesini coy. Dan sejauh ini. Apa lagi nih anjir. Bentar. Dan sejauh ini kondisi RC nya udah mulai coba ngebokong ya. Mereka ngebokong coy. Jadi biar maksudnya gak ada yang kabur gitu ya. Karena kalau numburnya depan bisa mundur. Tapi kalau di push atas bawah gini. Mereka bener-bener berharap ya. Supaya gak ada yang kabur gitu ya. Oke. Yang 40 banyak yang AFK ternyata dari 40 TR nya ya. Oke lah kalau begitu. Kondisinya ya bener-bener kebukul mundur. Dan aliansi satunya lagi dari 40. Belum kelihatan maju ya. Disini mereka masih buat murder ball tampaknya. Masih sebagian baru nyampe. Yang seru sih ketika nanti RC nya tadi udah mulai ngebokong ya. Baru seru banget tuh nonton nih. Oke lah. Anjir ini di 18 ada namanya bawas lu anjir. Wait, 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 wait. Hmm. Hmm Terima kasih. 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 Bye bye semuanya.